hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di cec multimedia channel kali ini saya akan mencoba satu buah tutorial yaitu tutorial tentang Hai Turbo Pascal ya kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang sebelumnya videonya yaitu mengenai Turbo Pascal pembahasan tentang bagaimana caranya mengoperasikan Turbo Pascal kemudian yang keduanya membahas tentang tipe data integer Nah untuk kali ini saya akan membahas tetap Turbo Pascal membahasannya itu yaitu penggunaan tipe data string dan tipe data integer Oke sebelum memulai video ini saya meminta dukungannya untuk tekan tombol subscribe kemudian like dan komennya jangan lupa dan share ya video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nanti tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel saya lanjut kita siapkan klik dua kali ya atau di klik kanan untuk Turbo Pascal nya Hai nah sehingga tampil itu seperti ini Nah setelah setelah ini kalian tinggal klik tombol oke saja kemudian pilih file disini kemudian pilih new kalau misalkan mau membuat yang baru tapi kalau misalkan mau melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya bisa di pilih Open ya tentunya disini harus sudah di-shape yang sebelumnya Oke berhubung ini yang baru saya pilih yang new tampilannya seperti ini sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk eh tipe data string itu apa tipe data string itu merupakan arraynya dari tipe data karakter dimana nanti didalamnya itu merupakan isinya itu merupakan kalimat ya atau hurufnya dari a sampai dengan Z karena merupakan ini merupakan eh tipe data karakter nah seperti itu Nah untuk kali ini saya akan membuat eh tiga buah variable atau akan menggunakan tiga buah variable seperti biasa untuk memulai disini kalian ketik uses CRT perintah user CRT kemudian titik koma yang selanjutnya disini masukkan variabel untuk variabelnya kalian bebas mau variabel apa yang menggunakannya mau berapa terserah Nah untuk kali ini saya akan menggunakan tiga buah variabel variabel A B dan C yang masing-masing nanti kegunaannya berbeda-beda yang pertama saya akan variabel itu akan eh dijadikan sebagai pertanyaan yang pertama yaitu eh nama anda gitu karena disini saya akan mencoba membuat apa namanya program untuk menyimpan data pribadi ya yang terdiri dari nama kemudian alamat kemudian yang ketiganya itu usia anda nah saya akan gunakan tiga kesananya lagi nanti teman-teman bisa dikembangkan bisa lebih dari tiga ya terserah tergantung kebutuhan seperti itu Oke disini variabel variabel A disini saya akan eh apa namanya didefinisikannya itu adalah menggunakan tipe data string karena nanti ya nama pasti menggunakan huruf ya nggak mungkin memakai Hai apa namanya memakai angka jadi disini pakai string karena merupakan tipe data karakter ke kemudian yang keduanya saya memakai keduanya variabel B sama disini saya menggunakan tipe data string karena nanti sasarannya itu diperuntukkan untuk alamat ya kemudian yang selanjutnya disini variabel C saya disini menggunakannya tipe data tipe data integer karena nanti diperuntukkan untuk usia nah untuk ini untuk usia bisa ditulis angka ya atau bisa juga ditulis oleh tulisan misalkan 70 atau misalkan 20 bisa nah disini kalau saya menggunakannya integer karena nanti untuk penulisannya itu menggunakan angka seperti itu Oke lanjut selanjutnya disini kalian ketikan begin kemudian clrscr Hai clear screen ya kepanjangannya untuk clear clrscr yang fungsinya selanjutnya nanti ini berfungsi untuk menghapus hasil running yang pertama gitu jadi nanti kalau misalkan kalian merunning satu kali disini kemudian nanti akan tampil nah setelah itu kalian running lagi yang kedua nah hasil dari running yang pertama itu akan terhapus secara otomatis seperti itu karena ada perintah ini kalau misalkan tidak ada perintah ini nanti kalau misalkan eh kalian merunning tiga empat sampai beberapa kali running disitu misalkan sampai empat kali nah otomatis nanti bekasnya itu ada gitu ada empat kali hasil runningan gitu Nah kalau misalkan disini pakai clear screen itu akan dihapus secara otomatis Oke next perintah selanjutnya ini saya pakai right fungsinya disini untuk mencetak atau menulis menulis ya dengan tidak menggunakan garis baru atau si kursor masih disini dia tidak pindah ke bawah jadi dipakai white kemudian kemudian disini Hai masukkan nama anda Hai titik 2 kutip kurung tutup koma kemudian di sini redland baca ini sebagai variabelnya variabel apa tadi untuk nama saya asumsikan itu sebagai variabel a Hai kemudian titik koma enter yang keduanya pertanyaan yang keduanya disini Hai masukkan alamat anda kemudian putih kurung tutup titik koma nah disini untuk pertanyaan kedua saya memakainya untuk variabel b karena sama disitu menggunakan tipe datanya yaitu string karakter kayak disini untuk a dan b variabelnya saya pisah sengaja supaya nanti tidak keliru ya jadi nggak bingung sebenarnya bisa disatukan a koma b.2 sering itu sebenarnya bisa ya cuman disini saya dipisah supaya nanti tidak ada eh apa namanya kekeliruan gitu dipisahkan lebih lebih jelas seperti itu Oke next yang selanjutnya untuk Hai perintah selanjutnya disini saya tuliskan white lagi kemudian masukkan usia anda titik 2 kutip nah disini untuk titik 2 sendiri kalian bebas mau memakai titik 2 atau menggunakan sama dengan juga boleh ya karena disitu cuman sebagai tanda setelah itu harus diisi gitu hai hai oke disini untuk usia itu variabel c karena usia nanti itu sebagai Hai tipe data integer ya untuk angka kemudian readlen titik koma enter sini kemudian saya langsung n dulu yang yang artinya ini selesai jadi eh kalian jangan lupa untuk menulis script script ini diakhiri dengan n ya Kenapa karena kalau misalkan nanti tidak ada n dibawah disini program akan looping terus-menerus sewaktu di running itu akan looping terus-menerus karena tidak ada perintah untuk berhenti begitu jadi harus ada n diakhiri dengan titik gitu Oke kita coba ya running nah hasilnya seperti ini masukkan nama anda diketik ya disini namanya bebas mau apa saja kemudian enter alamat juga bebas masukkan misalkan saya disini ciamis kemudian untuk usianya juga bebas misalkan 70 tahun enter nah di enter satu kali menemukan readlen pindah ke bawah di enter langsung keluar seperti itu jadi masuk ke halaman kerjanya lagi disini gitu Hai Oke yang selanjutnya saya akan membuat eh apa namanya perintah untuk verifikasi data maksud dari verifikasi data ini yaitu memperifikasi data yang sudah dimasukkan di atas di sini apakah data yang sudah dimasukkan itu benar kenapa tidak nah jadi sebelum keluar dia akan memberikan dulu verifikasi data data yang dimasukkan sudah sesuai apa belum gitu Hai keheni seperti ini untuk scriptnya perintahnya Hai nama anda ini saya pakai sama dengan supaya membedakan yang atas dan yang bawah kalau ini masukkan nama anda kalau disini nama anda langsung jadi sebagai verifikasi kemudian kutip nah disini koma bedanya dengan yang ini kalau yang ini itu kurung tutup ya kemudian di sini ada redlen a nah kalau yang ini saya pakai bukan saya maksudnya disini harus pakai koma kemudian ini diisinya itu oleh variable mana nah jadi untuk yang ini sama yang ini terus sama gitu kalau misalkan disini untuk nama menggunakan variable a berarti disini juga harus a kurung tutup gitu titik koma kemudian yang keduanya kutip alamat anda sama dengan kemudian kutip sini koma nah untuk alamat itu menggunakan variable b dan titik koma kutip koma untuk usia itu menggunakan variable c yang ini ya jadi harus sama kalau misalkan tertukar nanti misalkan disini usia anda nah tapi dimasukkannya disini misalkan b otomatis nanti nah disini isinya itu adalah variable b variable b itu yang mana yang ini nah variable b itu mendefinisikannya yang ini alamat otomatis nanti disini pertanyaannya usia anda terisinya malah alamat gitu jadikan nggak nyambung jadi harus sesuai disini C oke enter kemudian redline lagi titik koma n oke kalau misalkan sudah kita running coba nah masukkan nama anda dani saya ganti alamat misalkan cjulang enter usianya misalkan 34 tahun ini enter satu kali enter lagi nah muncul verifikasi seperti ini jadi apa yang di inputkan kalian di atas nah itu akan muncul secara otomatis di bawahnya Hai nah kemudian setelah itu di-enter akan keluar jadi keluar ke sini ke halaman kerjanya Hai ke supaya ada pembatas saya akan buat pembatas ya disini Hai write line pakai pembatas pakai sama dengan untuk panjangnya terserah ya Hai kemudian di bawahnya disini juga sama Hai ya pembatas ini fungsinya untuk membedakan antara inputan dengan Hai ini ya verifikasi data Hai keih nanti secara logika ini harus ada batasan itu harus muncul kita coba running Hai nama anda Hai alamatnya Hai pangandaran Hai usianya Hai nah seperti itu jadi munculnya seperti ini karena ada batasannya di atas enter keluar oke gitu ya jadi terpisah antara ya Inputan disini kemudian untuk verifikasinya Oke yang selanjutnya saya akan coba lagi Hai disini memunculkan pertanyaan yang nanti jawabannya itu benar atau salah Hai pertanyaannya seperti ini contoh ya apakah Hai data sudah benar Hai nah disini muncul misalkan pertanyaan ya kemudian kutip Hai kurung tutup titik koma Oke nanti akan muncul tulisan ini apakah data anda sudah benar Hai maka pasti disini nanti jawabannya antara ya Dan tidak Oke kita coba lagi oke, masukkan kemudian ini verifikasinya sudah enter oke, tidak muncul kenapa tidak muncul? karena di bawahnya tidak ada perintah ini jadi kita sisipkan reat learn sekarang muncul enter oke, muncul ya apakah data Anda sudah benar? nah, jawabannya di sini pasti antara ya dan tidak gitu saya tulis ya enter oke, seperti itu ya oke, tadi untuk ya-nya itu ada di bawah ya, di bawah sini nah, saya coba supaya ya-nya ada di sini ini, di dekat titik 2 ya jadi, kursor tidak ke bawah nah, ininya hilangkan dulu teman-teman nah, yang ini hilangkan kemudian kita coba lagi running oke, mudah-mudahan paham ya oke, apakah data Anda sudah benar? nah, di sini sekarang kursornya di pinggir di pinggir tanda tanya misalkan di sini ya enter nanti keluar oke, seperti itu ya teman-teman untuk perintahnya nah, yang selanjutnya di sini tadi untuk pertanyaannya itu apakah data Anda sudah benar? nah, pasti jawabannya untuk jawabannya itu antara benar dan salah nah, untuk jawabannya benar dia otomatis selesai atau end ke sini tapi kalau misalkan salah dia akan mengulang ke atas seperti itu jadi, akan muncul yang ini lagi nah, yang ini akan muncul lagi yang ini kemudian kalian bisa merubah atau mengedit namanya siapa diganti seperti itu nah, kalau misalkan sudah sesuai jawabannya dia keluar nah, gitu bagaimana caranya? caranya nanti saya akan bahas di video yang kedua ya, di video setelah ini untuk video yang kali ini saya sampaikan sampai di sini dulu sebelum saya menyelesaikan videonya akan merepeat dulu untuk penjelasannya di sini saya memakai 3 variable variable A, B, C kalian nanti bebas menggunakan variable-nya mau berapa asalkan di sini harus di definisikan ya, untuk variable A itu apa B itu apa C itu apa jadi harus sesuai peruntukannya nanti kalau misalkan ini variable A itu untuk kalimat huruf berarti itu pakai string karena merupakan karakter kemudian yang B-nya itu mau diperuntukannya apa kalau misalkan untuk tulisan ya harus string gitu kan kalau misalkan integer ya harus pakai maaf kalau misalkan nanti untuk inputnya itu angka berarti itu harus pakai tipe data integer gitu karena integer itu merupakan tipe data bilangan bulat nah kemudian di sini harus pakai clear screen supaya bisa menghapus secara otomatis hasil runningan yang sebelumnya gitu kan nah kemudian di sini ada write write itu diambil dari kata writing dari bahasa Inggris ya yaitu pengertiannya itu menulis write kalau write itu nanti setelah terbaca si kursor masih tetap di baris yang ini untuk write tapi kalau misalkan write learn nah kalau misalkan sudah si sistem sudah membaca ini nanti untuk kursornya secara otomatis pindah ke bawah begitu jadi tanpa di enter tapi kalau pakai write learn eh maaf kalau misalkan pakai write ya harus enter untuk pindah ke bawah seperti itu kemudian ini read learn itu diambil dari reading ya membaca nah disini read membaca gitu kan ln itu diambil dari line garis jadi pindah baris jadi setelah membaca secara otomatis si kursor pindah ke bawah kemudian membaca perintah selanjutnya yang ini gitu kan otomatis dia akan menampilkan ini setelah menampilkan ini karena disini write nya itu menulisnya itu ada ln nya berarti dia pindah baris secara otomatis otomatis kesini membaca ini otomatis otomatis sampai dengan ini ya kan write read learn kemudian membaca yang ini apakah data anda sudah benar nah kalau disini inputkan dulu karena disini tulisannya atau perintahnya itu write jadi tidak pindah secara otomatis ke bawah nah kalau misalkan sudah di inputkan enter ke bawah baru bisa selesai gitu karena disini ada read learn selesai setelah pindah ke bawah menemukan perintah n artinya kalau sistem sudah menemukan perintah n otomatis dia akan keluar gitu itu untuk penjelasan secara dasarnya untuk ke depannya saya akan menjelaskan mengenai turbo pasca sama melanjutkan dari video yang ini jadi nanti akan diarahkan ke part-part berikutnya sampai nanti bisa membuat aplikasi sederhana dari turbo pascal itu sendiri begitu untuk kali ini sampai disini dulu mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan subscribe kemudian komen dan like ya kemudian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan untuk informasi-informasi dari channel saya ini oke sekian dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh